Sebanyak 17.000 tenaga kesehatan di Sulawesi Utara terdata telah menerima vaksinasi tahap pertama. Jurubicara Satgas COVID-19 Provinsi Sulawesi Utara, Stephen Dandel, mengatakan data terkini sudah 80% nakes disulut yang menerima vaksinasi tahap pertama. Capaian 80% ini setara dengan 17.000 tenaga kesehatan yang tersebar di 15 kabupaten dan kota, termasuk di dalamnya tiga kabupaten kepulauan, yaitu Nitalaut, Sangihe, dan Sitaro. Di Sulawesi Utara sendiri tercatat 21.782 tenaga kesehatan yang menjadi prioritas penerima vaksin tahap pertama. Data terkini yang saya terima tadi malam itu, jadi memang ada dua sistem ya, ada sistem yang melalui yang namanya PICARE, PICARE itu adalah pelaporan berbasis aplikasi yang dikelola oleh teman-teman di BPJS. Di input, dan itu yang terakses di data KPCPN ya, KPCPN yang selalu dimonitor oleh Pak Presiden dan Pak Menteri Kesehatan. Jadi kita dari 21.782 target kita, target sesuai yang terdata di KPCPN itu, sampai tadi malam saya aksesnya sudah 75%. Jadi kurang lebih ada 16.000 sekian yang sudah datang ke layanan kesehatan, yang divaksinasi itu sudah 15.000 sekian. Jadi sudah 75% untuk nakes untuk dosis pertama ya. Ada pun 20% tenaga kesehatan yang belum divaksin akibat sejumlah kendala. Antara lain, nakes belum memenuhi persyaratan kesehatan yang diwajibkan untuk menerima vaksin. Dan ada nakes yang merupakan penyintas COVID-19 serta sejumlah kendala lainnya. Yang demi kesinggal Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.